hai oke pada video kali ini kita akan mempelajari sebuah fitur baru yaitu Elementor generator langsung saja kita praktekkan sebelumnya Mari kita aktifkan project kita elementor diaktifkan kemudian login kita diaktifkan juga nah mari kita pergi ke halaman editor Elementor Oke setelah itu kembali ke project kita pilih Hai terpati api dan klik Elementor widget kemudian kita klik add new Elementor widget kita isi bidang yang diperlukan names diisi dengan nama misal history label listori kemudian ikon kita pilih mana yang sesuai kategori kita pilih kategorinya basic saja biar berada pada posisi atas tipe generator auto dan copy to costume code on dan kemudian kita klik save oke dan klik edit atau repress halaman Elementor nah widget kita telah hadir sekarang kita akan menyisipkan opsi widget misal misal itu opsi widget untuk tab harus diawali dengan star section misal tab satu itu elemennya misalnya warna warna kita simpan nah mari kita lihat hasilnya terhadir oke jika kita ingin menambahkan tab lagi maka harus ditutup dengan n section dan kita mulai lagi dengan tipe star section tipe star section misal tab dua kita tambah lagi misalnya tipe number font size kita simpan kita simpan ini harus diakhiri dengan n section kemudian diulang lagi dengan star section option option untuk terakhir tidak perlu ditutup karena otomatis seperti ini start section start section untuk dua tab end section start section kalau tiga tab start section end section start section end section dan start section oke kita simpan mari kita coba ini satu tab ini satu tab tab satu tab dua kita ganti labelnya tab dua kita ganti labelnya tab dua tab satu oke nah bagaimana cara untuk menambahkan halaman output atau konten caranya caranya kita tinggal pilih saja misalnya kita butuh daftar halaman kita pilih webpack dan kita pilih story kita bikin nama list story kita simpan nah kita lihat ini ini akan tampil otomatis bagaimana cara bagaimana cara menggunakan custom code untuk menggunakan custom code cukup mengganti tipe generator menjadi custom code dan copy to custom code di offkan kemudian klik save change setelah itu anda dapat memodifikasi kode sesuai dengan keinginan terima kasih terima kasih selamat menikmati